Kabupaten Gunung Kidul selalu menghadirkan obyek wisata yang patut dikunjungi. Di sebuah desa terdapat wisata sedot madu kelanjeng langsung dari sarannya dan aman dari sengatan lebah kelanjeng. Sekelompok warga di desa Katongan, Kecamatan Lipar Gunung Kidul, Yogyakarta, menjadikan lebah sebagai salah satu wisata yang memiliki ciri khas tersendiri. Sejak beberapa bulan terakhir, warga Katongan membuka tempat wisata edukasi lebah yang menawarkan sensasi berwisata merasakan langsung menghisap madu langsung dari sarang lebah lanceng. Total ada 5.000 lebih sarang lebah yang dibudidayakan warga sekitar. Lebah jenis langseng ini dikenal sebagai salah satu lebah yang jinak, serta madu yang dihasilkan memiliki cita rasa khas. Selain rasa manis, madu yang dihasilkan pun juga memiliki rasa asam. Ini pengalaman pertama kali saya, rasanya emang agak takut ya, karena lebah itu kan dikenal sebagai minatang yang menyengat, tapi ternyata di sini dijelaskan tidak menyengat untuk si lebah lanceng ini. Jadi, untuk rasa madunya sendiri itu agak asam, jadi beda seperti madu-madu yang biasa saya minum. Memudidayakan lebah lanceng sendiri memang sangat mudah, hanya cukup menyediakan ratu dan tempat lebah, lalu dibiarkan selama lebih dari tiga bulan, maka koloni lebah akan terbentuk sendiri. Untuk bisa menikmati sensasi wisata madu lanceng ini, pengunjung dikenakan biaya sebesar 4,5 juta untuk 50 orang, sudah termasuk paket lengkap dengan edukasi pembudidayaan lebah lanceng. Sedang untuk perseorangan, paket wisata madu lanceng dimulai dengan harga 120 ribu rupiah per orang. Jika Anda tertarik untuk merasakan sensasi menghisap madu langsung dari sarangnya, Anda bisa datang ke desa Katongan, Tinglipar, Gunung Kidul. Disarankan Anda menggunakan kendaraan pribadi dan menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari pusat kota Yogyakarta. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan.